selamat menikmati untuk tahun 2023 ini menurut saya sih definisi pemimpin itu sebagai orang yang paling bertanggung jawab di dalam suatu organisasi tersebut misalnya kalau ada acara spesial apapun dia yang paling bertanggung jawab apalagi acara-acara besar-besar yang lainnya menurut saya sih kehidupan jadi setelah jadi pemimpin jadi lebih peduli sih jadi lebih sayang aja kepada organisasi yang saya memban gitu apalagi kepada mahal ini jadi dengan kekeluargaannya jadi kita lebih sayang aja untuk satu tahun terakhir ini sih sebagai pemimpin ya jadi saya ingin lagi mengingkatin nama-namanya sih di himpunan atau di fakultas atau di kampus juga kita udah di himpunan Alhamdulillah udah membaik terus di kampus juga udah membaik di PAPU juga udah membaik jadi nama-namanya itu sih paling untuk saya sendiri sih memanajemen diri saya sendiri sebagai pemimpin dan itu kadang saya tuh memanagenya tuh pake aplikasi kadang pake notion terus kadang hanya pake calendar itu sih harus ada toolsnya untuk memanajemen diri sendiri kalau memanajemen anggota sih sebenarnya di mahal tuh gampang-gampang susah karena udah berjalan-jalan kekeluargaannya jadi saya sendiri lebih seneng lah lebih seneng untuk mengurus di mahal tuh karena udah seperti keluarga aja gitu jadi diurusnya agak gampang-gampang susah sih kalau keluarga ya tapi lebih banyak gampang gitu aja sih oke kalau ke pemimpin sih kadang saya suka lebih ke meningkatkan ke pemimpinan tuh kadang suka liat video itu kayak gitu kan banyak tuh kayak how to go leader atau misalnya yang lain-lain tentang ya kayak pidata-pidata orang yang tak gitu jadi kadang saya liatnya kesana gitu atau enggak berkumpul sama keluarga kecil di mahal ingin tahu pandangan mereka tentang pemimpin itu kayak gimana itu sih kalau kepimpinan diri di lingkungan kamu sih sebenarnya ada plus minusnya banyak ada yang bagus ada yang jelek menurut saya karena ada beberapa yang saya lihat tuh tidak bertanggung jawab gitu di beberapa kepengurusan atau di beberapa organisasi gitu tapi yang koitusnya adalah banyak orang yang ingin jadi pemimpin di kampus ini itu sih model role model pemimpin sih sejauh ini yang paling dekat aja dulu sih sebagai anak modelnya adalah alhamdulillahnya masih ada jadi ayah gitu jadi ayah itu masih jadi role model saya sampai saat ini karena ya dilihat dari pemimpinnya sih saya suka gitu karena dia pemimpinnya tentang kekeluargaan banget gitu gak ada marah-marah gak ada apa-apa tapi how to be a good father and a leader aja oke mungkin itu aja warga impunan sekian dari saya Raja Rimba 2223 peace out